Intro Hai, halo, selamat pagi adik-adik Apa kabarnya? Sehat ya adik-adik semua ya? Adik-adik selamat pagi, selamat hari minggu Yuk, kita hari ini mau memuji nama Tuhan Mau memulai sekolah minggu Adik-adik semua sudah siap? Siap di depan layar laptop atau layar HP-nya? Siap ya? Oh, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Kita mulai ya teman-teman Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara Kami tiap hari Kami tiap hari Matahari bersinar Bertambah-tambah-tambah indahnya Nah, adik-adik Tadi sudah menyanyi ya Kita ya sama-sama ya Sudah menyapa Tuhan Nah, sekarang saatnya kakak mau tanya Tadi yang nyanyinya masih males-malesan siapa? Ada? Oh, enggak ada Sudah mandi kak Sudah makan Sudah siap ya Nah, tapi kadang-kadang Ada enggak adik-adik itu Kalau pas harinya lagi bete gitu HP-nya lagi Habis baterainya lagi di cas Enggak seru kak Waduh sedih ya Terus ada lagi yang pas waktu sakit Lalu apa? Ah, aduh Enggak bisa tersenyum Tapi hari ini kita Mau belajar ya Untuk tetap Semangat Tetap Bahagia Sekalipun Kadang-kadang tidak menyenangkan Yuk, adik-adik Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya Mari adik-adik Kita lipat tangannya Tutup matanya Yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus selamat pagi Kami anak-anakmu Hari ini siap untuk beribadah kepadamu Tolong Tuhan Agar kami Bisa Mempersiapkan Hati kami dengan baik Untuk kami bisa mengikuti Sekolah minggu dari awal Sampai dengan selesai Terima kasih Tuhan Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Yuk kita nyanyikan Happy Ya, ya, ya Happy Ye, ye, ye Udah mulai seneng ya Ayo kita nyanyi Bangkit berdiri semuanya Jangan ada yang males-malesan Yuk Happy, ya, 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 ya Happy, ye, ye, ye Aku seneng jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Nanti akan dibawakan Cintaku semuanya Kak Minar Ya, 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 ya Ja, ya, 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 ya Aku seneng Jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Nah sekarang kita akan masuk kepada firman Tuhan Nanti akan dibawakan oleh Kak Minar Adik-adik masih ingat gak yang dulu kelas toddler? Pernah diajar oleh Kak Minar ya, ingat ya Nah nanti akan menyampaikan cerita yang bagus untuk adik-adik ya Yuk sebelumnya mari kita menyanyikan lagu dulu ya Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar imanmu saat ini Ku sujud menyembahmu Tuhan Masuk hadiratmu saat ini Jurahkan urapanmu Tuhan Bagi jemaatmu saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firmanmu Firmanmu Tuhan tidak berubah Firmanmu Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Tidak ada berubah Kusiapkan hatiku Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Kusiapkan hatiku Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Tidak ada berubah Tidak ada berubah Saat ini kusiapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, Tuhan, firman-Mu, Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, menolong hidup-Mu. Kusiapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata kami dan juga hati kami serta telinga kami untuk boleh mendengar firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terutama adalah kami bisa mengerti firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami, Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, adik-adik. Pertemu kembali dengan kakak di minggu pagi yang ceria ini. Bagaimana? Ada yang susah? Sedih? Atau senang? Semoga semuanya keadaan yang baik, gembira. Terus siap mendengarkan cerita. Nah, sudah siap? Telinganya dipasang. Nggak usah lari-lari ya. Duduk yang manis. Nah, kakak mau bercerita tentang seseorang. Seseorang itu kakak. Kakak, kakak yang cantik yang bernama Gresia Epifani. Pasti adik-adik mungkin ada yang sering mendengar nama ini. Siapakah dia? Gresia Epifaniya. Seorang gadis jilik lahir pada tanggal 4 Februari 2006. Berarti kalau sekarang, 2023, berapa usianya? Yuk, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Oh, ada yang tahu itu berapa? Betul. 17 tahun. Oh, sudah besar ya sekarang? Betul. Kenapa ya? Kenapa kita harus mendengar kisah Gresia Epifaniya ya? Oh ya, penting sekali. Nah, Gresia ini lahir dengan kedua bola matanya berselaput putih. Dan dokter menyatakan, Gresia ini tidak akan bisa melihat sampai kapanpun. Sedih hati ayah dan ibu Gresia Epifaniya. Anak bungsunya dari empat bersaudara paling kecil ini, lahir tidak akan bisa melihat wajah ayah ibunya, kakak-kakaknya, melihat mentari matahari yang bersinar terang, bulan bintang yang cerah, malam hari yang indah. Kemudian bisa mencium, melihat bunga-bunga yang bagus, pemandangan di sekitarnya yang indah-indah, gak bisa. Sangat sedih. Kedua orang tuanya itu, namanya bapaknya ya, bapak Suryadi dan ibunya Ibu Yuliani. Tapi, di dalam kesedihan mereka itu, mereka melihat Gresia itu tumbuh menjadi sosok anak yang, yang apa ya, yang jempol, yang tangguh, yang kuat. Nah, coba bayangkan, umur empat tahun loh, masih kecil, matanya gak bisa lihat, tapi bisa naik turun anak tangga 20 loh, jumlahnya 20, kakak saja mungkin sekarang yang gak bisa karena sudah tua, tapi empat tahun gak bisa lihat loh, gak ngelundung ya. Nah, itu luar biasanya Gresia, dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Nah, ia sering bermain sendiri, karena apa? Gimana, di rumah itu gak punya teman, kakak-kakaknya sudah besar. Gresia ini berusaha, bisa terus bergembira. Ya, dan kedua orang tuanya berusaha agar anaknya tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Anakku ini harus menjadi anak yang hebat, kuat. Ya, benar. Ternyata, di umur yang masih dini, empat tahun itu masih kecil loh, seperti kalian empat tahun. Ya, ada empat tahun, ada lima tahun, enam tahun. Gresia itu sudah bermain ting-tang, 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 ting. Apa itu? Oh, betul, bermain piano. Siapa di sini? Adik-adik ada yang bisa main piano? Oh, pasti ada ya, pasti ada, pasti ada yang bisa. Nah, Gresia ini bukan hanya bisa, tapi pinter. Kemudian, tidak hanya bisa main piano, tapi dia bisa bernyanyi dengan merdu. Ya, bernyanyi dengan suaranya yang sangat merdu. Bahkan orang-orang yang di atas umurnya bisa kalah dengan suaranya dia. Nah, Gresia ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Inspirasi itu apa ya? Oh, menjadi contoh. Ya, menjadi contoh buat orang-orang yang seperti dia. Ya, mungkin yang tidak bisa melihat. Atau punya kekurangan yang lain. Nah, Gresia itu bisa seperti itu? Kenapa aku tidak ya? Aku berarti harus bisa seperti Gresia. Nah, apalagi kalian. Ya, yang bisa melihat. Jangan, kalau bisa melihat, jangan lihat HP terus. Lihat film terus. Ya, baca firman Tuhan. Ya, baca Alkitab, baca cerita-cerita anak-anak sekolah minggu. Itu penting supaya mata yang dianugerahkan Tuhan bisa dipakai dengan baik. Nah, dia terbatas. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Karena tidak bisa melihat terus. Tuhan, aku tidak begini. Aku tidak bisa melihat. Tidak seperti teman-temanku yang lain. Aku sedih Tuhan. Aku tidak mau seperti ini. Begitukah? Enggak. Gresia tidak seperti itu. Gresia malah memiliki prestasi yang luar biasa. Ya, di bidang musik dia dapat penghargaan. Apalagi di bidang nyanyi. Di kotanya di balik papan, dia dapat hadiah prestasi. Kemudian, pernah di Semarang juga. Dia dapat prestasi. Terus di kota-kota kesuaraan yang lain, dia juga dapat prestasi. Luar biasa. Ya, jadi di dalam keterbatasannya ini, Gresia ingin menunjukkan bahwa aku bisa. Seperti anak-anak yang lain. Jadi, walaupun tidak dapat melihat, Gresia tidak marah kepada Tuhan. Tapi Gresia menerima keadaannya. Ia bersyukur. Bahkan sekarang lagu-lagunya menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, loh kakak juga senang loh lagu-lagunya. Kalau kalian pengen tahu, coba buka di Youtube itu. Ketik Gresia Epifania. Nanti muncul read itu ya. Lagu-lagunya Gresia Epifania bagus-bagus. Kakak juga senang lagu-lagunya. Bisa menghibur hatiku. Yang lagi susah dihibur lagu-lagunya Gresia. Kemudian ada lagunya yang berjudul Ku tak dapat melihat. Dia menyanyikan lagunya itu seperti yang dia alami. Gresia itu ingin mengatakan melalui lagunya meskipun dia tidak dapat melihat hatinya tetap memandang kepada siapa? Kepada Tuhan. Sementara dalam lagunya yang berjudul Ku percaya. Nanti dilihat ya. Dicari di Youtube anak-anak. Apa tadi ku tak dapat melihat dan ku percaya. Gresia itu percaya. Ya lagunya percaya. Gresia percaya. Di saat ia tidak mengerti kenapa ia tidak bisa melihat kasih Tuhan tetap bersamanya. Jadi anak-anak anak-anak nanti coba lihat. Dengerin ya lagunya ku tak dapat melihat. Ya dengerin bersama-sama ya. Oke. walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan namun hatiku tetap memandang padamu kau tuntur langkaku Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap memandang padamu Kau pun pelangkaku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap memandang padamu Kau pun pelangkaku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Jadi Bila adik-adik Ada yang sedang Melihat Siaran YouTube ini Yang keadaannya sama dengan Grizia Percayalah Kasih Tuhan Tetap bersama Bersama Kapanpun Dan dimanapun Tetap bersamamu Kapanpun Dan dimanapun Seperti Grizia Alami Amin Kakak akan tutup Dengan ayat super Ayat supernya ada di Yeremia 29 Ayat 11b Nanti dibuka ya Yeremia 29 Ayat 11b Apa kata Tuhan Tuhan berkata Aku mempunyai Rencana yang baik bagimu Jadi Selalu Tuhan punya rencana yang baik Buat bagimu Dan bagiku Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami percaya Bahwa Tuhan akan selalu Mempunyai rencana yang baik Atas hidup kami Dan kami percaya Dimanapun kami berada Dapan dan kapanpun Tuhan akan selalu menyertai kami Dengan kasihmu Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Buat Kisah inspiratif Dari Grisia Epifania ini Yang menjadi berkat Bagi kami Haleluya Amin Nah Adik-adik Sudah ya Tadi mendengar firmannya ya Ceritanya bagus sekali Ada yang sedih gak ya Mendengarnya Oh Ada yang sedih Tapi Melihat contoh Teladan yang baik Gak jadi sedih ya Hatinya Jadi Senang Semangat Lagi Dan selalu ingat Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dalam keadaan apapun Tuhan akan menjadikan kita Bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Nah adik-adik sekarang kita akan Masuk ke Persembahan Adik-adik siapkan hatinya juga Untuk Persembahan Dan juga persembahan yang terbaik untuk Tuhan Nah Sebelumnya Eee Mari kita Berdoa dulu ya Untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terimalah persembahan kami Biarlah persembahan ini Boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan Dimanapun berada Dan Terutama Di gereja kami Tuhan Agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Kami juga Mohon Berkatilah Papa Mama Yang sudah bekerja Agar bisa Diberikan kesehatan yang baik Dan juga Diberikan berkat dan rezeki Daripadamu Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan persembahan ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Amin Oke Adik-adik Semuanya Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan Sudah memuji nama Tuhan Sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik Nah Sekarang Kita sudah sampai ke penghujung Sekolah minggu Nah sebentar lagi kita akan Mengakhiri Sekolah minggu kita ya Tapi adik-adik jangan sedih Minggu depan Tuhan Akan ada tayangan sekolah minggu lagi ya Nantikan Kakak-kakak sekolah minggu yang akan Mendengarkan Memberikan Dan Memberikan kepada adik-adik yang terbaik Firman Tuhan Dan juga puji-pujian Nah Sekarang adik-adik Mari kita naikkan pujian penutup kita ya Aku diberkati Sebelum kita juga nanti akan berdoa pada Tuhan Yuk kita nyanyikan Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Tidak waktu pagi Hari Siang berganti Malam Aku diberkati Aku jadi berkat Aku jadi berkat Aku jadi berkat Sepanjang hidupku jadi berkat Tidak waktu pagi hari Yang berganti malam Aku jadi berkat Aku jadi berkat Aku jadi berkat Sepanjang hidupku jadi berkat Aku tahu waktu pagi hari Yang berganti malam Aku jadi berkat Aku jadi berkat Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan kembali Ke aktivitas dan kegiatan kami hari lepas hari Mohon kiranya Tuhan pimpin kami semua Tolonglah kami agar bisa menjadi anak Tuhan yang baik Terutama kepada orang tua Dan juga bisa bergaul atau berteman dengan teman-teman dengan baik Kami bisa menjadi contoh anak Tuhan yang baik Terima kasih Tuhan Kami naikkan doa ini Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Jangan lupa ya Setiap hari Jumat Ada Tayangan Klip khusus dari GKI Beringin Untuk anak-anak Namanya Aku Istimewa Setiap Jam 4 sore Jangan lupa loh Dikasih tanda itu Jam 4 sore Sampai ketemu adik-adik Tuhan berkati semuanya Terima kasih Terima kasih.